Sekarang ada calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, kita akan dengarkan pernyataannya. Anies, Pak, Anies, gimana? Dari pernyataan pertama sudah ngegas, Pak? Sudah puas, Pak, dengan debat pertama tadi. Ya, Alhamdulillah, debat pertama berjalan dengan baik dan jadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendengar prinsip, filosofi, ideologi, cara pandang, cara berpikir, yang itu semua diungkapkan oleh para calon. Jadi saya mengapresiasi dan tentu tadi ada pertukaran pikiran, pertukaran pandangan, tapi saya ingin sampaikan bahwa negeri ini harus dijaga di tingkat pimpinan puncak, menjunjung tinggi etika. Karena itu saya garisbawahi berkali-kali, tanpa etika dijunjung tinggi, maka makin kejajaran ke bawah, maka makin terjadi kerusakan. Bila yang paling puncak kompromi pada soal etika, karena inilah prinsip dasar. Dan tadi saya ungkapkan secara serius soal ini. Lalu saya ingin garisbawahi, karena ini kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang pemerintahan, kebebasan, berpendapat yang tidak boleh berkurang. Kita menyaksikan ada pengurangan, karena kita ingin perubahan, mengembalikan supaya ada suasana kebebasan. Tapi seru diskusinya, dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat. Dan tadi saya sampaikan, teman-teman muda, ini kesempatan untuk membandingkan. Mana yang serius untuk mengembalikan negeri ini menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan, dan mana yang serius untuk menjaga agar kebebasan berpendapat ada, dan mana yang serius untuk menjaga etika untuk tidak luntur di negeri ini.